Halo adik, bertemu kembali dengan Pak Susilo di channel Susilo Drawing ya. Channel yang sangat tepat untuk adik belajar menggambar atau mewarnai. Jadi kali ini program kita adalah menggambar karakter dari film Sin Beholds ya, yaitu Ian ya. Jadi kita langsung saja membuat sketsanya. Kita mulai sketsanya adalah dari kepala ya, dari wajah ya. Jadi seperti yang ada di layar ya, kita membuat sketsanya. Seperti ini ya, jadi ya. Oke. Langsung saja, jadi jangan ragu-ragu. Ini kita langsung membuat di bagian wajah ya, jadi ya. Jadi seperti ini. Kita langsung tarik ke atas, jadi adik-adik bisa membuat bentuk seperti ini ya, bentuknya seperti ini dulu. Oke adik-adik ya, ya seperti ini. Coba adik-adik bisa. Ya. Oke, saya kira mudah tadi ya. Coba saya kasih turun dulu ya, biar ini. Ya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti yang ada di layar ya, jadi adik-adik jangan ragu. Ya. Oke. Ya. Jadi, kalau adik-adik perhatikan, ini banyak garis ada di ya. Jadi jangan ragu ya. Banyak garis ini, nanti ada di memberi tanda garis mana yang dipakai atau digunakan. Ya. Oke. Seperti saya ini, garis yang terluar dipakai, jadi garis ini nanti tidak dipakai. Oke. Ya. Berikutnya kita langsung saja. Karena karakter Ian ini gampang ada di, kalau ada di perhatikan. Ya. Jadi, mulai dari sini ya, kita membuat bentuk karakter ataupun bentuk rambutnya. Seperti ini, jadi adik-adik bisa ikuti ya. Seperti ini, mulai di sini ya. Berikutnya, di sini. Oke, ya. Berikutnya di sini, turun terus. Ya. Berikutnya. Di sini. Ya. Lalu dari sini dinaikin. Oke, naik. Berikutnya. Rambutnya lagi, turun lagi di sini. Atau diterusin saja, tidak apa-apa begini. Ya. Berikutnya. Langsung di sini ya. Ini di sini sedikit satu. Lalu dinaikin ada di ini. Ya. Coba ada diikuti ya. Di sini. Dinaikin di sini. Seperti ini ya. Oke. Berikutnya di sini. Oke. Nanti adalah telinga, adik ya. Jadi, telinga. Ya. Jadi, sementara di sini dulu. Sampai di sini dulu. Berikutnya. Dari sini. Lalu ada garis rambut lagi. Turun di sini, adik. Ya. Ya. Garisnya turun di sini. Berikutnya. Dari sini. Naikin lagi. Ya. Oke. Dari sini lagi. Naikin lagi. Turun lagi ya. Turun lagi. Seperti ini. Ya. Sini. Nah. Berikutnya. Di sini. Dari atas ini turun. Ya. Turun di sini. Oke. Sampai di sini. Ya. Berhenti di sini, adik ya. Lalu dari atas ini. Ya. Ada adik. Ini ya. Buat ya. Dari atas ini. Langsung turun. Terus. Sampai di sini. Ya. Gitu ya. Berikutnya. Sampai di sini. Di sini. Ini toko kita ini rambutnya tidak teratur ada dia ya. Jadi jangan takut ya. Di sini. Berikutnya. Di sini sedikit. Berikutnya di sini. Nanti kita mau ada dia ya. Oke. Lalu di sini lagi. Ya. Oke ya. Nah ini mulai penambahan volume rambut tadi ya. Di sini. Ya. Terus saja ditambah volume rambutnya. Dinaikin terus ya. Jaraknya dari karis luar. Di sini ya. Jaraknya kira-kira. Tarik terus. Naik. Oke. Ya. Seperti sampai di sini. Ya. Berikutnya. Dari sini. Nggak ada dia ya. Terus. Sampai ke bawah. Nggak ada dia ya. Sampai di sini. Oke. Ya. Kita berhenti dulu sampai di sini. Berikutnya kita langsung saja. Untuk membuat garis. Yaitu garis mata ya. Atau garis alisnya juga boleh. Oke. Garis alisnya di sini ada dia ya. Garis alisnya di sini. Oke. Ya. Garis alisnya di sini. Berikutnya. Kita langsung membuat garis mata ada dia ya. Garis matanya mulai dari sini. Ya. Mulai dari sini. Lalu di sini ada dia. Oke. Jadi matanya tertutup ada dia ya. Karena dia tertawa. Tertawa lucu sampai matanya tertutup. Gitu ya. Seperti ini. Berikutnya. Adalah hidung. Ya. Hidungnya kira-kira sampai di sini ya. Di bawah sedikit. Ini ya. Oke. Karakter anime. Hidungnya mungil. Berikutnya bibirnya ada dia ya. Mulutnya di sini mulainya. Buat ya. Oke. Di sini. Seperti perahu bentuknya ya. Dari sini. Ditarik lagi ke sini. Oke. Ya. Saya kira ada adik. Bisa mengikuti ya. Nah. Kita lihat ada adik ya. Di sini kita lihat. Kira-kira ini garis apa bibirnya. Ya. Bentuknya. Nah. Untuk garis tulang bibir. Tulang bibir ya. Di sini. Jadi kita ambil sedikit saja sampai di sini ya. Jadi di sini. Kita tarik garisnya seperti ini. Oke. Oke. Sedikit saja dikeser. Ya. Oke. Seperti ini ya. Dari sini ya. Ya. Jadi cukup mudah ada adik ya. Ya. Kita langsung saja untuk membuat garis telinga ada adik ya. Jadi garis telinganya mulai dari sini. Ya. Kita mulai rambutnya dari sini ada adik ya. Oke ya. Jadi. Bentuknya seperti ini. Langsung saja ada adik buat turun. Ya. Untuk rambutnya di sini. Tapi kita ini dulu ya. Kita membuat. Yang tadi Pak Susilo bilang ya. Kita akan membuat garis telinga dulu. Mulainya dari sini ya. Di bawahnya alis ini ada adik ya. Jadi ada adik mulainya dari sini. Ada adik tarik ya. Di bawahnya alis secaranya. Ya. Ya. Mulai dari sini. Oke. Seperti ini. Seperti ini ya. Lalu ada adik turun ya. Ya. Seperti ini ya. Oke. Jadi perhatikan. Bentuk ini adalah bentuk belum permanen ada adik ya. Jadi kita bisa kasih memperkecil. Dari sini ya. Dari sini ya. Dari sini kita bisa memperkecilnya. Ya. Jadi. Bukan bentuk permanen ya. Masian ya. Seperti itu. Jadi. Kita kasih perkecil sedikit. Dari sini. Ya. Kita kasih perkecil. Di sini ya. Oke ya. Berkecil sedikit. Ini adalah garis telinga. Oke ya. Lalu untuk rambutnya. Kita geser sedikit ya. Dari sini. Di sini ada adik ya. Oke. Ya. Ini garis rambutnya. Berikutnya. Ini adalah garis bawah telinga. Kita geser sedikit adik ya. Geser sedikit saja. Untuk garis ininya. Jadinya. Dia bergeser. Ya. Oke ya. Jadi dia bergeser. Ya. Jadi untuk telinganya. Masih bisa lagi. Untuk ini adik. Dikurangi lagi. Boleh. Di sini. Ya. Ya nanti di sini. Nanti drawing pen. Memang akan memperjelas ya. Jadi nanti ikutin. Ya. Drawing pen. Nanti akan memperjelas nanti. Oke. Ya. Ya. Berikutnya adalah rambutnya. Ya. Jadi rambutnya ini. Adik bisa ini ya. Bentuknya. Ya. Bentuknya tidak kurang seperti ini. Terus. Ya. Ya. Oke. Supaya tadi tidak bingung. Kita tarik saja dulu. Garis leher di sini. Ya. Garis leher itu pasti ininya. Telinga. Di bawah batis. Batas telinga. Berikutnya adalah lehernya di sini. Oke. Ya. Sampai di bawah sini. Ya. Perhatikan ada dia. Untuk rambut. Jadi. Di bawah belakang. Leher ini ada rambut ya. Di bawahnya. Jadi kita tarik saja. Seperti ini. Lalu. Seperti ini. Seperti ini. Tarik terus. Ibunya dia. Ya. Berikutnya. Di atas telinga ini ada di tarik garis ya. Tarik garis. Di sini ya. Di atas telinganya. Seperti ini ya. Oke. Ya. Kita lanjut saja. Ini dari sini. Ada di. Bisa kasih rambut yang keluar ya. Ada beberapa rambut yang keluar. Ya. Jadi ada di ikutin saja. Ada rambut yang sedikit keluar. Seperti ini ya. Berikutnya. Kita langsung saja. Tarik garis yang keluar sedikit-sedikit. Seperti ini. Ya. Saya kira tidaklah sulit ada di ya. Ya. Karakter Ian kita. Untuk ininya sudah selesai ada di ya. Kita langsung saja untuk membuat. Dari ininya ya. Membuat. Kera bajunya. Ya. Mulai dari sini bisa. Ya. Oke. Mulai dari sini. Kita turun. Seperti ini ya. Ya. Karakter ini memakai hem ya. Baju hem. Ya. Baju resmi ya. Seperti ini ya. Tarik garis seperti ini. Ya. Berikutnya. Dari sini. Langsung tutup. Ya. Oke. Jadi ya. Jadi kita langsung saja. Berikutnya. Dari sini. Ya. Kita tarik garis ke depan. Garis ke depan di sini. Sedikit saja. Depan di sini. Ya. Berikutnya. Langsung di sini. Oke. Lalu. Sampai turun ke bawah di sini. Ya. Jadi cukup mudah kan. Berikutnya. Dari sini. Belakang kera bajunya ini. Kita mundur sedikit. Ya. Oke. Turun lagi. Kita langsung saja. Menimpa garis pensil. Sketchah. Dengan drawing pen. Ada di ya. Kita mulai dari bagian rambut ya. Rambut atas. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi. Saya putar tangan saya. Biar ada di. Bisa lihat. Ya. Seperti yang ada di layar ya. Oke. Saya. Yang ada di. Jadi. Langsung saja ada di. Jadi ada di. Nggak perlu lagi ragu-ragu. Ya. Nggak perlu ragu-ragu. Jadi. Supaya gambarnya. Bagus ya. Sesuai harapan. Ya. Seperti ini ya. Oke. Dan saya harapkan ada di memberi tanda. Garis mana. Yang mau diberi drawing pen. Ya ada di ya. Oke. Berikutnya. Garis telinga. Ya. Seperti ini ya. Berikutnya. Kita langsung saja. Kita selesaikan bagian rambut. Ya. Jangan lupa rambut bagian atas ini ya. Ciri khas dari karakter Ian ini. Yaitu. Seperti rambut guncung ya. Oke. Berikutnya adalah. Samping rambut. Sebelah sini ya. Oke. Ya. Berikutnya. Kita langsung saja. Rambutnya ya. Untuk diselesaikan. Seperti yang ada di layar. Ada di ya. Jadi. Sekali lagi. Jangan ragu. Ya. Jadinya seperti ini ada di ya. Oke. Ya. Langsung saja. Ya. Penuh dinamis ini ya. Karakter Ian ini. Oke. Kita ikuti. Sekali lagi. Adik-adik memberi tanda. Garis. Ataupun. Garis kecamana yang diikuti ya. Berikutnya. Kita langsung saja. Ambil. Garis bibirnya. Berikutnya. Langsung saja. Seperti yang ada di layar ya. Ya. Seperti ini ada di ya. Berikutnya adalah hidung. Berikutnya. Mulut ya. Ya. Kita langsung di bagian mulutnya. Ya. Seperti bentuk perahu. Ya. Seperti ini ada di ya. Berikutnya adalah bagian mata ada di ya. Bagian mata. Langsung saja. Oke. Ya. Ya. Matanya tertutup pada adik ya. Oke. Matanya tertutup. Berikutnya adalah alis. Ya. Alisnya. Seperti yang ada di layar ya. Seperti ini. Oke. Dan bagian yang lagi ini adalah bagian leher ya. Oke. Langsung saja. Lalu gerak bajunya. Jadi kita tidak sekali lagi. Tidak usah ragu-ragu ya. Oke. Ya. Karena karakter ini memakai baju hem. Ya. Ya. Berikutnya adalah. Gerak baju bagian atas. Oke. Lalu bagian belakang. Ya. Ya. Jadi kita sudah di penghujung. Selesai membuat drawing pen. Berikutnya adalah bagian bunda. Berikutnya kita dasi. Ya. Dasi. Lalu kancing baju. Bagian atas. Berikutnya simpul dasi. Bagian bawah. Langsung tarik saja. Berikutnya adalah dasi. Sebelahnya. Ya. Oke. Berikutnya adalah kita langsung. Yaitu. Bagian bunda ya. Ya. Seperti ini. Saya balik saja. Supaya lagi bisa. Ya. Bisa melihat prosesnya. Oke. Ya. Berikutnya adalah. Garis. Bagian bunda. Seperti ini ya. Oke. Saya kira mudah. Ya. Dan. Tiba saatnya kita akan menghapus ya. Tadi ya. Bagian. Garis-garis pensil yang ada ya. Dengan penghapus ya. Pilih penghapus yang punya kualitas baik. Supaya memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi kita hapus pelan-pelan. Garis-garis pensil ya. Garis sketch kita. Supaya bersih. Ya. Tidak. Meninggalkan garis-garis yang. Tidak enak untuk dilihat ya. Oke. Ada dia. Jadi menghapusnya. Pelan saja. Yang penting pensilnya. Garis-pensilnya terhapus. Itu sudah baik. Karena kalau terlalu kuat. Nanti ditakutkan. Bisa robek ya. Oke. Oke. Tidaknya sudah. Bersih ya dadi ya. Sekali lagi. Pilih kualitas. Penghapus yang baik. Oke dadi. Demikianlah. Gambar karakter Ian. Setelah penghapusan selesai. Dadi ya. Gambar ini. Sudah rampung dan finish. Oke dadi. Jadi Pak Susila akan mereview lagi ya. Jadi pertama dadi membuat sketsa gambar ya. Dengan pensil ya. Seperti tampak di layar. Dan berikutnya. Timpa garis pensil dadi. Dengan drawing pen. Ya. Dan setelah selesai. Dadi bisa menghapus ya. Dengan menghapus pensil ya. Pilih penghapus pensil yang mempunyai kualitas. Yang mutu baik. Oke dadi. Ya. Demikian nanti program kita dalam menggambar karakter Ian. Di film scene be host. Dan kita akan ketemu lagi. Di program berikutnya. Masih di channel Susila Drawing. Channel yang sangat tepat untuk ada di belajar. Menggambar atau mewarnai. Terima kasih dan bye. Sampai jumpa.